Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur dipanjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat keimanan Nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan Untuk dapat menjalankan ibadah di bulan suci Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan Memohon ampunan dan kembali bertobat kepadanya Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah salallahu alaihi wa sallam Keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga di akhir zaman Amin, amin, ya robbal oner Sahabat edukasi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih ingatkah kita bagaimana umat islam menyambut awal datangnya bulan suci ramadhan? Umat islam menyambut dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan, dan sukacita Bulan suci ramadhan adalah bulan yang menjadi momentum untuk kita Agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang mahasiswa Tentunya dengan menjalankan segala amalan-amalan terbaik Seperti berpuasa, mengeluarkan sakat, berdoa, dan melakukan amalan-amalan ibadah yang lainnya Sahabat edukasi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Waktu terus berlalu Tak terasa kita telah berada di penghujung bulan suci ramadhan Ramadhan akan pergi Lalu, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana dengan persiapan kita? Apakah semangat atau motivasi kita juga akan surut Seiring dengan kepergian ramadhan yang semakin dekat? Sahabat edukasi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bulan ramadhan akan segera pergi Kepergian bulan ramadhan akan menisahkan sejumlah kenangan yang tersirat di dalam kelima Ada perasaan lega dan perasaan resah yang terdapat di dalam hati orang-orang yang beriman Lega karena telah menjalankan berbagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada sesama Menjauhi perbuatan dosa dan kemaksiatan selama di bulan ramadhan Namun, perasaan resah juga tidak dapat ditepis di dalam hati orang-orang yang beriman Karena ada kekhawatiran, ibadah yang dijalankan selama bulan suci ramadhan ini tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat edukasi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ramadhan diibaratkan sebagai madrasah yang dapat melatih pribadi-pribadi beriman Agar senantiasa meningkatkan ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan melakukan berbagai macam ibadah di sebelas bulan berikutnya Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda Amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah amalan yang rutin dikerjakan walaupun sedikit Hadis riwayat musuh Sahabat edukasi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum ramadhan ini benar-benar meninggalkan kita Mari kita melakukan amalan-amalan terbaik selama bulan suci ramadhan Mari kita memperbanyak doa Karena ramadhan adalah saat-saat yang mustajab terkabulkannya doa Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita berburu pahala dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita memperbanyak kebaikan kepada sesama Sahabat edukasi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita memperbanyak sedekah Memperbanyak membaca Al-Quran Karena bulan ramadhan adalah bulan Al-Quran Mari kita memperbanyak sholat malam Karena bulan ramadhan adalah bulan Dimana melatih diri kita Untuk senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat edukasi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama di bulan suci ramadhan Seperti bersedekah Membaca Al-Quran Memperbanyak sholat malam Hendaknya kita lakukan secara konsisten dan kontinu Setelah bulan ramadhan Besar harapan bulan ramadhan ini Menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi Yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat edukasi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita melakukan yang terbaik Di penghujung bulan suci ramadhan Karena kita tidak mengetahui Apakah ramadhan ini adalah ramadhan terakhir bagi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh